Pertanyaanku itu adalah setelah bertubi-tubi dengan semua diagnosa tadi, lalu penerimaan dirinya sekarang seperti apa sih? Mungkin bisa cerita perjalanan penerimaan dirimu kali ya? Iya, jadi tadi yang aku bilang it takes a long time pastinya. Iya, it takes a long time tadi itu. Dari 2018, anak muda gitu kan ya, masih remaja, masih main-main pas kuliah gitu. Maunya tuh menikmati hidup gitu kan? Maunya menikmati hidup gitu kan. Tapi setibanya didiagnosis gangguan kesehatan mental. Yang dimana harus minum obat setiap hari, harus ikut terapi setiap minggu. Itu kayak realita hidup yang langsung dapet pelajaran. Itu sedih, tapi aku itu awal mulanya melihat proses aku tuh naik turun, naik turun. Ketika lagi depresi, aku selalu menghukum diri sendiri, selalu menyalahkan diri sendiri, itu semua udah aku lewatin gitu. Tapi lama-lama gini loh, kayak ketika udah dijalanin terus, depresi terus, manian terus. Lama-lama tuh kembali gitu. Aduh, gak dapetinin lagi. Yaudah deh, bakal lewat kok. Aduh, ngelewatin lagi. Kayak kita dikasih minuman-minum enak gitu ya, atau kita dikasih minuman-minuman enak gitu kan. Terus lama-lama kita bosan. Lama-lama yaudah deh, kita minum-minum lagi. Dan aku pun seperti itu. Aduh depresi lagi, yaudah gak apa-apa deh, bakal lewat kok gitu. Tapi sebenernya aku lebih kayak mencoba memanusiakan diri aku sendiri. Apa tuh maksudnya memanusiakan? Jadi, kayak aku ngadepin diri aku sendiri. Aku suka ngebayangin, aku tuh ngadepin diri aku sendiri. Di depan aku tuh ada orang, itu aku. Dan aku berusaha megang dia, meluk dia. Gitu kayak, Vin, gak apa-apa ya, punya bipolar gitu. Gak apa-apa ya, waktu itu apalagi waktu sakit SJS. Gak apa-apa ya, sakit SJS gitu. Cobain deh, cerita ke aku. Kamu sakit apa, kamu ngerasain apa. Jadi ngobrol sama diri sendiri, curhatnya sama diri sendiri gitu. Dan, kan kalau memanusiakan diri sendiri itu menurut aku, aku terima rasa emosi, mau sedih ataupun senang. Gitu. Jadi, kalau misalnya tidak memanusiakan, menurut aku, kalau lagi sedih, gak gak gue harus happy. Gue harus positif. Itu menurut aku, ayolah sayangi diri kamu. Emang sih susah banget ya untuk proses itu, tapi percaya sama prosesnya. Karena gak harus tiba-tiba besoknya kamu nerima kalau dapet gangguan kesenatan mental gitu.